Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 11 Mei 2022, berjudul Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Dan makanya kita perlu mencari Tuhan dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan kita perlu mentaati perintah Tuhan ini, Basuhlah, bersihkanlah dirimu, agar jangan sampai kita didapati ringan karena kealpaan mengakui dosa dan menyesalinya. Dan kita pun harus selalu siap berkorban dalam melayani karena kita sudah menjadi milik Kristus oleh menerima pengampunannya. Apakah keabah jiwa itu sudah dibersihkan dari kecemarannya? Apakah dosa-dosa saya sudah diakui? Dan apakah saya sudah menyesalinya di hadapan Allah supaya itu semua dihapuskan? Apakah saya terlampau ringan menilai diri saya? Apakah saya bersedia melakukan segala pengorbanan apapun demi kemuliaan pengetahuan akan Yesus Kristus? Apakah setiap saat saya merasa bahwa diri saya ini bukanlah milik saya sendiri, melainkan kepunyaan Kristus, sehingga pelayanan saya menjadi milik Allah yang memiliki saya? Kedua, alasan kita perlu mentaati perintah Tuhan ini, Basuhlah, bersihkanlah dirimu, agar kita bisa dilayakan oleh kasih karunianya untuk berjalan di jalan kudus dan mempersiapkan diri menantikan kedatangannya. Tuhan menyerukan pembaruan akan kesaksian yang tulus dari bertahun-tahun yang lalu. Ia menyerukan suatu pembaruan kehidupan rohani. Tenaga-tenaga kerohanian umatnya sudah lama tak berdaya, tetapi akan ada kebangkitan dari keadaan yang seolah-olah mati itu. Dengan doa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan bagi Raja. Ketiga, alasan kita perlu mentaati perintah Tuhan ini, Basuhlah, bersihkanlah dirimu, agar kita dapat memperbaiki cacat-cacat tabiat sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan kecurahan roh kudus di zaman akhir ini. Terserah kepada kitalah untuk memperbaiki cacat-cacat tabiat kita, untuk membersihkan keabah jiwa dari setiap pencemaran. Kemudian, hujan akhir akan turun ke atas kita sebagaimana hujan awal telah turun atas murid-murid itu pada hari Pentakosta. Keempat, alasan kita perlu mentaati perintah Tuhan ini, Basuhlah, bersihkanlah dirimu, agar roh kudus bisa berkarya dalam kehidupan kita dan memberi kita kekuatan untuk sanggup melawan segala godaan. Tidak ada yang setan begitu takuti selain dari umat Allah membersihkan jalan dengan menyingkirkan setiap penghalang agar Tuhan dapat mencurahkan rohnya ke atas gereja yang sedang merana. Setiap penggodaan, tiap pengaruh yang melawan, apakah terbuka atau sembunyi-sembunyi dapat berhasil ditolak, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan, semesta alam. Kelima, alasan kita perlu mentaati perintah Tuhan ini, Basuhlah, bersihkanlah dirimu, agar kita dilayakkan untuk ikut ambil bagian dalam seruan nyaring malaikat yang ketiga itu dengan memperbaiki tabiat sesuai dengan kehendaknya terlebih dahulu. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa jika umat Allah tidak berusaha mengerjakan bagian mereka, tetapi menunggu penyegaran itu datang ke atas mereka dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka serta memperbaiki kehilafan-kehilafan mereka, kalau mereka bergantung kepada hal itu untuk membersihkan mereka dari kecemaran tubuh dan roh serta melayakkan mereka untuk ikut ambil bagian dalam seruan nyaring malaikat yang ketiga itu, maka mereka akan kedapatan ringan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.